Oke teman-teman, masih bersama channel Bangka Petani Muda ya Jadi di video kali ini kita mau bikinkan perbandingan ya Kontennya itu perbandingan antara kompos yang bagus Dan kompos yang belum jadi dan kompos yang benar-benar jadi Dan yang untuk jamur merang itu adalah kompos yang setengah jadi teman-teman ya Jadi bukan kompos benar-benar sudah jadi kompos ya Jadi proses fermentasinya itu kalau sudah jadi kompos itu benar-benar fermentasinya full Kalau setengah kompos itu enggak sampai 30 hari atau 25 hari Tapi kalau yang belum dikomposnya seperti ini Oke teman-teman, namun sebelum kita lanjut untuk menjelaskan jiri-jirinya kompos yang bagus untuk jamur merang Itu seperti apa? Saya sarankan bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita Bangka Petani Muda Teman-teman subscribe terlebih dahulu Dan nanti kalau ada pertanyaan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya Nanti kita akan coba jawab baik menggunakan video maupun dengan tulisan teman-teman ya Oke teman-teman langsung saja Disini ada 3 sampel teman-teman ya yang kita ambil Dimana yang ini adalah kompos, eh yang belum kita kompos yang masih kering Ya Kemudian ini kompos yang setengah jadi dan ini yang bagus untuk jamur merang ya Kemudian ini kompos yang sudah jadi ya Ini kompos yang sudah jadi, sudah hancur banget ya Sudah dilihat disini, oke kita akan review dan kita akan jelaskan sedikit demi sedikit Dari jerami yang kering ini teman-teman Jerami kering teman-teman ini adalah hasil dari Pemotongan mesin menggunakan combier faster teman-teman ya Ini, jadi agak lembut Jadi karena pemotongannya di atas tadi, di bawah malah ya Enggak sampai ke bawahnya Jadi ini yang kering Teman-teman bisa juga pakai yang basah itu juga bagus ya teman-teman ya Itu akan lebih bagus yang masih hijau itu Kita pernah jujoba dan hasilnya juga bagus Kemudian ini teman-teman ya Ini adalah proses kompos yang setengah jadi teman-teman Atau yang cocok banget untuk budaya jamur merang Jadi pengomposan 8 hari Kalau pengomposan full, kalau untuk kompos, untuk tanam, padi dan lain sebagainya Itu pengomposannya 25 hari sampai 30 harian ya Itu baru bisa dipakai Karena ini untuk jamur merang Jadi masih membutuhkan aktivitas bakteri di dalamnya untuk kehangatan Untuk proses tumbuhnya jamur merang Itu Ngomposnya cuma 8 hari teman-teman ya Dari segi warna, kalau kita bandingkan dengan yang belum jadi teman-teman ya Itu udah beda banget ya teman-teman disini bisa dilihat Ya Dia lebih kuning dan Kalau yang sudah kita kompos seperti ini Itu warnanya sedikit agak gelap Dan itu ciri-ciri kompos yang bagus teman-teman ya Dan dari teksturnya gak begitu hancur ya Masih agak rapuh gitu loh Ya, kalau kita tarik itu agak rapuh seperti ini Cuma masih ada serat-seratnya teman-teman ya Oke selanjutnya kita lihat yang Kompos yang udah jadi teman-teman ya Bisa dilihat disini Nah, ini kompos yang udah jadi Ini sekitar 30 hari Kita bikinnya kemarin ya Ini sekitar 30 hari Dan udah hancur banget Seperti ini Nah, kalau ini kita buat tanam jamur merang Itu nanti hasilnya gak akan bagus Tumbuhnya itu pasti jelek Jadi kadang tumbuh tapi kecil-kecil Karena nutrisinya udah habis Udah jamur merang udah gak bisa Menyerap selulosa yang ada di dalam sini Karena udah hancur Jadi kalau yang ini Selulosa-nya masih bagus banget ya Yang ini Yang 8 hari Udah agak hancur selulosa-nya Cuma disitulah Pengomposan setengah Nah, 8 hari Itu disitulah Proses Dimana Proses Pengomposan yang Bagus untuk Budaya jamur merang Itu 8 hari Kalau untuk cerami teman-teman ya Kalau teman-teman Menggunakan Kapas Itu akan lebih pendek lagi 6 hari udah bisa Kita Tanemin Ya Poros Komposnya itu 8 hari Dan itu pun gak perlu dibalik Gak masalah Tapi kalau dibalik Akan lebih bagus Ya Kita lihat Perbandingan antara Kompos yang udah jadi Untuk Tanam padi Atau lain Sebagainya Kemudian Komposnya setengah jadi Untuk proses Penanaman jamur perang Nah, disini Teman-teman bisa Dilihat Ya Kalau yang Kompos ini Yang udah jadi Teksturnya itu Gak ada seratnya Teman-teman ya Udah hancur banget Dan hampir Menyerupai warnanya itu Agak kayak tanah Teman-teman ya Bisa lihat disini Hampir seperti tanah Ya Ini kalau kita Taruh di tanah itu Ya Udah mirip banget lah Tanah merah itu ya Nah, kalau ini Teman-teman bisa Lihat disini Ini agak gelap Warnanya Kalau kita lihat itu Perbandingannya ya Disini udah Agak kecoklatan Kecoklatan hampir Seperti tanah Dan ini agak gelap Kalau tanahnya Tanah gelap ya Ada mungkin ya Dan masih ada Guning-guning Yang serat-seratnya Seperti ini Karena proses Komposnya itu Enggak semuanya Jadi Sempurna ya Teman-teman ya Dan segi bau Teman-teman ya Itu berbeda Teman-teman ya Ini kita coba Untuk Mengidentifikasinya Teman-teman ya Jadi kompos Yang belum dikompos Kita coba bau Kita jelaskan nanti ya Nah Baunya itu Ya hampir Kayak Sengampadi ya Karena Sama Jadi kering banget Yang masih kering ini Baunya itu Masih agak segar Masih ada Biarpun Sudah kering Seperti ini Itu masih Ada bau jeraminya Ya Nah Kemudian yang ini Kita coba Yang udah Setengah jadi ini Yang bagus untuk Berdiri jauh merang Baunya itu Agak sedikit Apa ya Agak bau gitu loh Baunya itu Agak menyengat Ya Kalau segi baunya Agak menyengat Jadi kayak Cucian yang Kita rendam Di dalam air itu Kalau dua hari Atau tiga hari Kalau Kita buang itu Baunya hampir seperti ini Hampir sama Makanya kalau Kita bikin banyak itu ya Untuk satu kumbung itu Bisa satu hari dua hari Itu gak hilang baunya Masih nempel di tangan kita Ya Nah Kita coba mencium Yang udah jadi Ya Ini Biasanya kalau Komposan udah jadi Ketika kita Praktik dulu ya Teman-teman Waktu kuliah itu ya Jadi Baunya itu agak Kayak tanah Kalau komposan udah jadi ya Nah Ini baunya hampir Kayak tanah Kayak cacing baunya Hampir-mir kayak cacing Teman-teman ya Makanya Bagus banget Untuk berdiri Berdiri daya cacing Medianya ya Teman-teman ya Teman-teman Sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Dan Nanti teman-teman bisa praktek Untuk berdiri daya jahur merang ya Bisa lihat di channel kita Lengkap banget ya Teman-teman ya Jadi Itu sekian video penjelasan Dari kami Untuk Analisa Atau Perbandingan Untuk mengetahui Komposannya bagus dan Yang tidak bagus Untuk berdiri daya jahur merang ya Teman-teman ya Oke Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Buat teman-teman Salam Bangka petani muda Selamat menikmati